Intro Hai, balik lagi sama aku Dian di Balemovie Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film action science fiction yang berjudul Kingdom of the Planet of the Apes Film ini menceritakan tentang perjalanan sekor simpanse yang akan mempengaruhi masa depan kaum kera dan manusia Lantas apa yang membuat perjalanan simpanse ini begitu penting? Yuk simak jawabannya dengan menonton video alur cerita ini sampai selesai Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys kalau konten ini berisi full spoiler Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya Di awal film, kita diingatkan bahwa umat manusia perlahan kehilangan kecerdasan dan kemampuan berbicara mereka Akibat terkena wabah virus yang mereka ciptakan sendiri Di sisi lain, virus yang sama justru mengubah bangsa kera menjadi lebih pintar Setelah itu, kita pun diperlihatkan proses pemakaman Cesar Tokoh berpengaruh dari ras kera yang selama ini dianggap sebagai pahlawan dan raja oleh kaumnya Karena semasa hidupnya, Cesar berhasil membawa kaumnya selamat dari perang besar melawan manusia Yang saat itu masih dalam kondisi normal 300 tahun pasca kematian Cesar, film ini akhirnya memperkenalkan tokoh utamanya Yang merupakan sekor simpanse bernama Noah Hari itu Noah bersama dua sahabatnya, yaitu Anaya dan Suna Memanjat sebuah gedung tinggi yang dipenuhi dengan tumbuhan liar Ternyata aksi ini dilakukan oleh tim Noah untuk mencari telur burung elang Yang hendak mereka gunakan untuk mengikuti upacara khusus Yang bertujuan untuk menandai kedewasaan mereka Meskipun pemanjatan ini dipenuhi dengan rintangan Tim Noah akhirnya berhasil mendapatkan telur elang yang mereka butuhkan Tim Noah kemudian kembali ke kuda tunggangan mereka yang berada tak jauh dari sana Di momen ini Noah mendapati bahwa selimut kecil yang ada di kuda miliknya tiba-tiba menghilang Sehingga Noah menduga bahwa ada seseorang yang mencurinya Tak lama berselang, tim Noah melihat ada sosok yang bergerak di balik semak-semak Curiga sosok itu adalah pencuri selimut Noah Mereka akhirnya mengejarnya sampai mendekati sebuah terowongan yang mengarah ke sebuah lembah Nah karena clan Noah menganggap lembah itu sebagai tempat terlarang Ia akhirnya hanya mengambil selimut yang ditinggalkan oleh pelaku yang menurut indera penciumannya adalah manusia Setelah itu tim Noah kembali ke tempat tinggal mereka Ternyata clan Noah dijuluki sebagai clan elang karena tradisi unik mereka dalam membesarkan dan melatih elang Tak lama kemudian Noah menemui ibunya yang bernama Dar Di sini Dar merasa lega karena putra sematawayangnya berhasil pulang dengan selamat dan membawa telur elang yang dibutuhkannya Atas permintaan Dar Noah akhirnya menemui ayahnya yang bernama Koro yang ternyata merupakan ketua clan Di momen ini terungkap bahwa Koro adalah ahli elang karena ia berhasil melatih beberapa elang sekaligus Sayangnya karena kesibukan Koro sebagai ketua clan ia jarang memberikan perhatian untuk anaknya Sehingga hal itu terkadang membuat Noah merasa kecewa Di malam harinya Noah mengejar dan melihat sesosok penyusup yang masuk ke dalam pemukiman klennya Namun pada akhirnya penyusup itu berhasil kabur ke dalam hutan Noah lalu mendapati bahwa telur elangnya telah pecah akibat ulasi penyusup Meski saat itu sudah larut malam Noah nekat mencari telur elang baru demi bisa mengikuti upacara bersama dua sahabatnya pada esok hari Dalam perjalanannya Noah menemukan seorang anggota klennya dibunuh oleh pasukan kerajahat yang dipimpin oleh seekor gorilla bernama Silva Sambil bersembunyi Noah memberanikan diri untuk mengamati pasukan Silva Meskipun itu sangat membahayakan keselamatannya jika sampai ia ditemukan Lantas saat Noah sedang fokus mengamati kuda tunggangannya yang ia tinggalkan tiba-tiba muncul di lokasi dan akhirnya dikejar oleh pasukan Silva Karena kudanya mengetahui jalan menuju tempat tinggal klennya Noah pun langsung berlari secepat mungkin agar ia bisa memperingatkan klennya sebelum pasukan Silva datang Namun sesampainya Noah di lokasi ternyata pasukan Silva sudah ada di sana dan membakar seluruh rumah milik klen elang Noah lalu mendapati bahwa ibunya Anaya dan Suna ditangkap oleh pasukan Silva Berkat bantuan mereka Noah akhirnya berhasil melarikan diri dan langsung pergi untuk menyelamatkan sang ayah Celakanya Koro ayah Noah saat itu sedang dihajar oleh Silva baik dengan tangan kosong maupun senjata tongkat listrik miliknya Begitu mengetahui kejadian ini Noah langsung berjuang sekeras mungkin untuk menghentikan Silva Namun Silva tetap menguasai keadaan hingga akhirnya ia berhasil membunuh Koro Lalu sesaat sebelum Noah terjatuh dari ketinggian Silva sempat mengisyaratkan bahwa ia dan pasukannya melakukan semua aksi ini atas nama Cesar Kesokan harinya Noah akhirnya bisa kembali sadar setelah semalam ia sempat pingsan Saat memeriksa keadaan Noah mendapati bahwa desanya telah hancur akibat serangan pasukan Silva Begitu menemukan mayat ayahnya Noah akhirnya menguburnya di tempat yang layak sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk sang ayah Setelah itu Noah menduga bahwa semua anggota klannya termasuk ibu dan kedua sahabatnya telah diculik oleh pasukan Silva Karena ia tidak menemukan mayat mereka di lokasi Sambil membawa tongkat listrik yang ditinggalkan oleh pasukan Silva Noah akhirnya menyusuri terowongan menuju lembah terlarang Karena di tempat itu ia menemukan banyak jejak kaki anggota klannya Saat baru memasuki wilayah lembah Noah tak sengaja menemukan selimut kecil ibunya Sehingga ia pun semakin yakin bahwa ibunya diculik oleh pasukan Silva Kini Noah pun memantapkan hatinya untuk mengarungi lembah demi menyelamatkan ibu dan para anggota klannya Perjalanan panjang Noah lalu mempertemukannya dengan seekor orang hutan yang bernama Raka Di sini Raka awalnya akan menyerang Noah karena mengira ia adalah anak buah Silva Namun begitu Noah menjelaskan identitasnya dan kejadian tragis yang menimpa klannya Raka akhirnya batal menyerang dan bercerita bahwa temannya juga dibunuh oleh pasukan Silva Setelahnya Raka menunjukkan bahwa ia memiliki pengetahuan yang luas tentang Caesar Mulai dari asal-usul, peran hingga ajarannya Saat Noah memberitahu bahwa pasukan Silva beraksi atas nama Caesar Raka akhirnya bisa memastikan bahwa mereka telah memutarbalikan ajaran Caesar Alasannya semasa hidupnya Caesar selalu mengajarkan kaumnya agar selalu bersatu Bukannya saling membunuh Tak lama berselang Noah sempat melihat gambar manusia zaman dahulu Yang sangat bertolak belakang dengan kondisi mereka saat ini Di sini Raka menyinggung soal kemerosotan manusia dalam hal berfikir maupun berkomunikasi Sebagai akibat dari pandemi virus yang mengubah kera menjadi pintar Meski sekarang manusia hanya bisa mengais sisa makanan Raka tetap menganggap penting keberadaan mereka Karena ia mengetahui bahwa Caesar juga akan bersikap demikian Pada malam harinya, Noah dan Raka melihat seorang manusia perempuan Saat mereka sedang makan bersama Raka lalu berhasil memancing manusia ini keluar dari persembunyiannya Dengan cara memberinya sedikit makanan Atas permintaan Raka, Noah akhirnya bersedia meminjamkan selimut ibunya Untuk menghangatkan tubuh manusia tersebut Kini Raka memberikan nama panggilan yaitu Nova untuk manusia itu Karena sepengetahuannya, Caesar pernah memanggil manusia yang dekat dengannya dengan nama Nova Raka akhirnya menyimpulkan bahwa kondisi Nova berbeda dari manusia pada umumnya Karena tingkah langkunya menandakan bahwa ia masih memiliki akal Kini Noah baru menyadari bahwa Nova ternyata adalah orang yang sebelumnya mencuri selimut kecil di kudanya Menyusup ke dalam rumah klannya dan merusak telur elang miliknya Kesokan harinya, Raka memutuskan untuk menemani perjalanan Noah untuk mencari sang ibu Karena simpati melihat kondisi Nova, Raka akhirnya juga mengajaknya pergi Lantas di tengah perjalanan, tim Noah tak sengaja menemukan kelompok manusia yang lebih menyerupai makhluk primitif Akibat kemerosotan yang mereka alami Raka akhirnya memilih untuk menetap bersama kelompok manusia primitif dan Nova Agar ia bisa merawat mereka seperti yang diajarkan oleh Caesar Tak lama setelah Noah meninggalkan mereka, ia melihat pasukan Silva muncul dan menyerang kelompok manusia tadi Karena sudah menganggap Raka sebagai temannya, Noah akhirnya kembali untuk menolongnya Lalu di saat Nova sedang terpojok oleh serangan pasukan Silva, ia langsung meneriakan nama Noah Sehingga hal itu membuktikan bahwa Nova masih bisa berbicara seperti manusia zaman dahulu Singkat cerita, Noah akhirnya berhasil menyelamatkan Nova berkat bantuan dari Raka Usai berhasil melarikan diri, Nova akhirnya memberitahu Noah dan Raka soal identitas aslinya Di sini Nova mengungkapkan bahwa sebenarnya ia memiliki nama asli yaitu May May juga menceritakan bahwa di luar sana sebenarnya masih ada banyak manusia normal seperti dirinya Namun sayangnya mereka telah dibunuh oleh pasukan Silva Di akhir pernyataannya, May mengakui bahwa ia diajarkan oleh mendiang ibunya untuk berpura-pura tak bisa berbicara Seperti manusia primitif Agar ia tidak disingkirkan oleh kerajahat seperti pasukan Silva Karena May sudah jujur, Noah yang tadinya acuh tak acuh kini menjadi peduli kepadanya dan mulai menganggapnya sebagai teman Noah lalu berjanji bahwa ia dan Raka akan berusaha menjaga May Demi membalas kebaikan Noah dan Raka, May akhirnya menuntun mereka ke sebuah lokasi yang ia ketahui menjadi tempat pasukan Silva menahan para klen Noah Namun di tengah perjalanan, mereka bertiga kembali bertemu dengan pasukan Silva Seketika itu, terjadilah pertarungan sengit yang akhirnya membuat Raka jatuh ke sungai dan terseret oleh arusnya yang sangat deras Di lain pihak, Silva berhasil menangkap Noah dan juga May Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, Silva akhirnya berhasil membawa Noah dan May ke sebuah wilayah pesisir Ternyata lokasi inilah yang sebelumnya disebut oleh May sebagai tempat penahanan klen Noah Selain itu, lokasi ini juga menjadi kediaman bos Silva yang hingga saat itu masih belum muncul Saat diseret ke tempat tahanan, Noah menemukan bahwa para anggota klennya yang masih hidup kini menjadi budak di tempat tersebut Lantas, begitu tali pengikat tangannya telah dilepas, Noah diberitahu oleh anak buah Silva bahwa mulai sekarang tempat ini akan menjadi rumah barunya Tak lama berselang, Noah mengamati kondisi sekitar hingga akhirnya ia bertemu dengan Suna Di sini, Suna tak menyangka Noah masih hidup, karena sebelumnya ia melihat Noah jatuh dari ketinggian yang umumnya bisa menewaskan seekor kera Di waktu bersamaan, anak buah Silva menempatkan May ke sebuah ruangan untuk tahanan manusia Dari situ, May akhirnya bertemu dengan manusia normal seperti dirinya yang bernama Trevatan Trevatan lalu mengisyaratkan bahwa ia terpaksa bertahan di sini karena sebelumnya ditangkap saat ia berusaha kabur Kembali ke Noah, ia akhirnya bertemu dengan Dar ibunya Meski Noah merasa sangat bersyukur karena ibunya masih hidup, namun di sisi lain ia juga sangat sedih karena gagal melindungi nyawa ayahnya Beberapa menit kemudian, seluruh kera di tempat itu menyaksikan pidato yang dilakukan oleh bos Silva yang bernama Proximus Di sini, Proximus mengklaim bahwa dirinya adalah Caesar yang baru Dan hal itu diperkuat dengan sorakan anak buahnya yang menyebut Proximus dengan nama Caesar Proximus lalu mengisyaratkan bahwa ia terinspirasi oleh ajaran Caesar untuk menyatukan semua kera agar mereka menjadi lebih kuat Sayangnya, Proximus menerapkan ajaran itu dengan cara yang salah Karena ia memaksa kera dari berbagai klan untuk menjadi budaknya Selesai berpidato, Proximus memerintahkan para budak untuk membuka paksa pintu gerbang dari sebuah fasilitas rahasia Yang menjadi peninggalan manusia zaman dahulu Namun pada akhirnya, kombinasi tenaga kera dan peralatan pasukan Proximus gagal membuka pintu gerbang tersebut Melihat kejadian ini, Mei mendesak Trevatan untuk bekerja sama menggagalkan rencana Proximus untuk membuka fasilitas itu Alasannya, jika sampai Proximus mendapatkan teknologi maupun senjata yang ada di dalam fasilitas Maka Mei meyakini bahwa kondisi manusia akan semakin terpuruk dan kehilangan kesempatan untuk melawan Namun Trevatan menolak dan berusaha mempengaruhi Mei agar berhenti mengganggu rencana Proximus Rupanya Trevatan bersikap demikian karena ia sudah bisa menerima kenyataan suram Bahwa kera kini telah menggantikan posisi manusia sebagai penguasa dunia Setelahnya, Noah meluangkan waktunya untuk berbicara dengan Sunnah Belajar dari pengetahuan raka dan keberadaan Proximus Noah akhirnya mengungkapkan bahwa selama ini tetua klannya sengaja merahasiakan keberadaan dunia luar Sunnah pun hanya bisa menyebut Noah sebagai kera yang berbeda dari kaum mereka Karena ia memiliki kemampuan analisa dan logika yang tajam Setelahnya, Noah diundang oleh Proximus untuk mengikuti jamuan makan Yang mana di situ juga ada Mei dan juga Trevatan Noah kemudian sempat melihat sahabatnya yaitu Anaya yang kini menjadi pelayan pribadi Proximus Usai memberikan sambutan, Proximus akhirnya mengungkapkan bahwa ia ingin mendapatkan peralatan di fasilitas rahasia Agar bisa membuat kera melakukan hal-hal hebat yang hanya bisa dilakukan oleh manusia zaman dahulu Proximus pun tak peduli dengan hujatan Mei yang menyebut ia merampas apa yang bukan miliknya Proximus selalu meminta bantuan Noah untuk membuka gerbang fasilitas Karena ia percaya kemampuan Noah dalam memperbaiki senjata tongkat listrik bisa dimanfaatkan untuk membuka gerbang Demi mendapatkan dukungan Noah, Proximus akhirnya mengajaknya berbicara secara pribadi Di sini Proximus mengisyaratkan bahwa ia sebenarnya menculik dan memperbudak kera dari berbagai klan Untuk melancarkan misi utamanya yaitu membangun kerajaan kera Proximus juga meminta Noah untuk mewaspadai Mei Karena menurutnya perempuan itu diam-diam ingin mengambil peralatan di fasilitas Untuk membantu manusia bangkit dan melawan Yang mana hal itu bisa membahayakan bangsa kera Inilah sebabnya Proximus berani melakukan segala cara untuk merebut peralatan fasilitas terlebih dahulu Agar ia bisa melenyapkan potensi perlawanan manusia secara sepenuhnya Selesai bertemu dengan Proximus, Noah mendapatkan nasihat dari ibunya Agar ia belajar menerima kenyataan pahit bahwa klan-nya kini harus tunduk kepada Proximus Namun Noah tak mau mengikuti nasihat sang ibu Karena sejak awal ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk membebaskan klan-nya Sebagai penebusan atas kegagalannya melindungi nyawa sang ayah Beberapa jam kemudian Noah menemui Mei yang saat itu sedang membutuhkan bantuannya Mei akhirnya menjawab beberapa pertanyaan Noah dengan jujur agar ia bersedia membantunya Di sini Mei membenarkan perkataan Raka bahwa manusia dan kera memang hidup berdampingan pada zaman dahulu Namun di masa itu manusia menjadi makhluk yang paling dominan di muka bumi Sedangkan kera hanyalah sebagai hewan biasa Situasi itu akhirnya berubah hingga menjadi seperti sekarang Sejak terjadinya pandemi virus yang diciptakan oleh manusia sendiri Mei juga menceritakan bahwa kelompoknya dibunuh oleh Proximus saat ia berhasil menemukan pemukiman mereka Mei akhirnya mengatakan bahwa peralatan fasilitas yang selama ini ia butuhkan Adalah sebuah buku istimewa yang dapat memulihkan kemampuan berbicara manusia Percaya Mei sudah berkata jujur Noah akhirnya mau membantunya Karena di sisi lain ia juga membutuhkan bantuan Mei untuk membebaskan klannya Setelah itu Noah akhirnya berhasil meyakinkan Suna dan Anaya untuk membantunya membebaskan klan mereka Misi ini akhirnya dimulai saat tim Noah mengikuti strategi dari Mei Untuk diam-diam memasang peledak di sekitar bendungan air laut Yang mengelilingi pemukiman kekuasaan Proximus dan fasilitas Jika waktunya sudah tepat, peledak ini akan diaktifkan untuk menghancurkan bendungan dan pemukiman Proximus Situasi itulah yang nanti akan dimanfaatkan oleh Noah untuk membebaskan para klannya Di tengah proses pemasangan peledak ini, Mei terpaksa membunuh Trevatan Karena ia akan melapor kepada Proximus terkait aksi tim Noah dan Mei Tim Noah lalu berhasil membantu Mei masuk ke dalam fasilitas Dengan cara memanjat tebing yang mengarah ke lubang ventilasi dari tempat itu Tak lama berselang, Noah mengizinkan Mei untuk bergerak sendiri mencari buku incarannya Nah, tanpa sepengetahuan tim Noah, ternyata yang dicari oleh Mei sebenarnya adalah sebuah barang elektronik Yang menjadi komponen penting ala tertentu Ini artinya Mei telah membohongi Noah Di waktu bersamaan, tim Noah tak sengaja menemukan buku yang memperlihatkan kondisi zaman dahulu Karena di dalam buku itu ada gambar kera yang hidup di dalam kandang Sedangkan manusia bisa bergerak bebas karena menjadi makhluk dominan Noah pun mulai curiga pada rencana Mei untuk membantu manusia Setelah itu, tim Noah kembali bertemu dengan Mei Yang saat itu berhasil mengamankan barang incarannya Di momen ini, kita sempat melihat beberapa kendaraan tempur manusia Sehingga artinya tempat ini adalah fasilitas militer Lalu, saat tim Noah dan Mei mulai membuka gerbang fasilitas itu dari dalam Proximus dan pasukannya sudah menunggu kedatangan mereka di depan gerbang Seolah-olah, Proximus sudah mengetahui aksi rahasia mereka Dari sini, Proximus marah besar kepada Noah karena ia mempercayai Mei yang baginya adalah manusia pembohong Melihat situasi semakin panas, Mei akhirnya menggunakan pistol rahasianya untuk membunuh anak buah Proximus Yang saat itu sedang menyandrasuna Demi mencegah bertambahnya korban, Proximus akhirnya terpaksa mengizinkan Mei untuk melarikan diri Namun situasi ini justru dimanfaatkan oleh Mei untuk mengaktifkan peledak Begitu bendungannya hancur akibat ledakan, air laut langsung menerjang pemukiman hingga fasilitas Demi menyelamatkan diri, semua kerai yang ada di lokasi langsung lari berhamburan Menuju tingkat atas dari fasilitas itu, agar mereka bisa menghindari terjangan air Di tengah volume air yang terus meningkat, Noah harus menghadapi Silva yang saat itu akan membunuhnya Dengan kecerdikannya, Noah berhasil menjebak Silva hingga akhirnya gorilla itu tewas tenggelam Noah kemudian berhasil keluar dengan selamat melalui lubang ventilasi Di sana ia menemukan semua anggota klannya termasuk ibu dan sahabatnya Yang juga berhasil selamat dengan cara yang sama Tak lama berselang, Proximus muncul dan langsung menghajar Noah karena menjadi pengkhianat Di tengah situasi ini, Noah melihat kawanan elang yang selama ini setia mengikuti klannya Dengan cerdik, Noah melantunkan lagu khas dari klannya yang selama ini digunakan untuk memerintahkan para elang Aksi Noah itu pun langsung diikuti oleh para anggota klan Sehingga kawanan elang tadi langsung menyerbu Proximus hingga akhirnya ia jatuh dari tebing Sejak berhasil mengalahkan Proximus, Noah pun terpilih sebagai ketua klan untuk menggantikan ayahnya Di tengah suasana damai ini, May akhirnya menemui Noah untuk mengucapkan salam perpisahan Sejak kejadian di fasilitas, Noah mulai dilema apakah ia harus menganggap May sebagai musuh atau tetap berteman dengannya Noah juga mulai bertanya-tanya apakah dengan situasi seperti saat ini, kera dan manusia bisa hidup berdampingan seperti zaman dahulu Mengingat kedua kubu ini memiliki kepentingan yang sangat bertentangan Di tengah perasaannya yang campur aduk, Noah akhirnya memberikan kalung simbol sesar milik Raka kepada May Untuk menunjukkan bahwa ia akan tetap baik padanya meskipun May sedang merencanakan perlawanan manusia untuk merebut kembali dunia mereka Setelah May pergi, Noah bertekad untuk membangun klan Kera yang lebih kuat agar mereka bisa bertahan dari serangan manusia di kemudian hari Beberapa waktu kemudian, May datang ke sebuah pangkalan satelit yang selama ini menjadi tempat tinggal manusia-manusia normal seperti dirinya Di sana, May menyerahkan barang elektronik yang diambil dari fasilitas kepada seorang perempuan penghuni di tempat itu Barang ini lalu dimanfaatkan oleh tim teknisi untuk kembali mengaktifkan satelit Hingga akhirnya mereka berhasil melakukan kontak dengan manusia normal lainnya Sementara itu, Noah mulai memikirkan strategi agar klannya mampu menghadapi perlawanan manusia Yang kemungkinan besar akan terjadi pada suatu saat nanti Dan film pun akhirnya selesai Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita film Kingdom of the Planet of the Apes Apa kira-kira yang akan kalian lakukan jika suatu hari nanti kejadian seperti di film ini terjadi di dunia nyata? Silahkan tulis opini kalian di kolom komentar di bawah ya guys Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya Bye guys!